Intro Apa kabar saudara? Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan baik Meskipun situasi dan kondisi kita sekarang agak tricky Tapi kita akan terus berdoa dan saling membantu dan menyemangati satu sama lain Supaya kita cepat keluar dari pandemi ini Jangan jadi lengah, jaga protokol kesehatan, vaksin dan booster Hindari kerumunan untuk sementara waktu Dan usahakan untuk melakukan pertemuan secara online terlebih dahulu Saya akan melanjutkan tema kita di JPCC untuk bulan ini Yaitu Deep Roots, Real Love Akar yang dalam, kasih yang sejati Setiap bulan Februari kita dedikasikan untuk belajar tentang relationships Dan judul pesan saya hari ini adalah Good for you Saya berharap pesan ini akan memberkati saudara semua Dan memberikan pengertian lebih dalam lagi tentang perspektif Alkitab tentang hubungan Saya awali dengan mengucapkan Happy Valentine's Day Buat semua yang baru saja merayakan beberapa hari yang lalu Timeline sosmed saya penuh dengan posting romantis para couple Juga penuh dengan respon-respon yang kreatif oleh para jomblo-jomblo Apalagi ada yang trending kemarin yang berbunyi Valentine bukan budaya kita dan budaya kita adalah Titik-titik-titik Sudah gak perlu ngerti atau tahu semua ini Gak terlalu penting Cuma lucu-lucuan aja Nah tentu saya turut merayakan kebahagiaan dan menyemangati Semua yang merayakan hari kasih sayang Sebuah hari yang didedikasikan untuk kasih sayang itu lebih baik daripada gak ada sama sekali I like Valentine's Day Di saat saya masih jomblo dan di saat saya sudah punya pasangan sekarang Public announcement Ada mood atau suasana dan perasaan yang sangat mendominasi budaya kita di hari Valentine Suasana romantis, perasaan hangat, kesenangan yang meluap dari hati saat orang-orang kita kasihi Siapkan atau memberikan sesuatu yang spesial buat kita What a great feeling Coba kalau setiap hari bisa seperti Valentine, ya gak? But that's a problem, itu masalahnya Valentine hanya satu tahun sekali Dan hype, mood, suasana dan kesenangan Valentine Biasanya pudar dengan sangat cepat Mungkin saat ini ada beberapa saudara yang udah lupa apa yang terjadi di hari Valentine kemarin Atau mungkin ada yang udah cukup lama pacaran atau menikah dan udah gak lagi merayakan Si manusia pada umumnya memandang kasih sebagai sebuah perasaan Love is a feeling Dan kita hidup di zaman dan budaya di mana perasaan sangat mendominasi banyak keputusan kita Banyak riset modern yang menemukan bahwa kebanyakan dari keputusan kita itu sebenarnya gak rasional Tapi lebih emosional Banyak strategi marketing ditujukan untuk memikat atau menjerat hati kita Untuk membuat keputusan emosional dalam membeli sebuah produk atau jasa Baik itu memberikan perasaan aman Ataupun menggunakan rasa takut untuk akan masa depan Atau keinginan untuk merasa diterima dan dikagumi orang lain Intinya pada umumnya kita adalah makhluk yang lebih cenderung emosional Dan bukan rasional Nah gak ada salahnya dengan perasaan atau emosi kita Sama sekali gak Tapi perasaan bukan seharusnya menjadi patokan dalam membuat keputusan-keputusan kita Perasaan adalah sebuah indikator Perasaan adalah tanda atau sinyal yang mengkomunikasikan sebuah kondisi atau keadaan Perasaan harus kita perhatikan dan bahkan bisa kita nikmati Saat kita merasakan sesuatu yang ganjel Ada sesuatu yang gak beres Harus kita telusuri kenapa Saat kita merasakan sakit harus kita tindak lanjuti Saat kita merasa senang harus kita nikmati Karena perasaan adalah sebuah indikator Yang mengkomunikasikan kondisi dan keadaan kita Baik secara individu maupun secara kelompok Nah masalah sering terjadi kalau kita hidup untuk mencari dan mengejar perasaan Kita mencari aktivitas yang dapat membuat kita merasa Wah ini seru, exciting Kita mencari pekerjaan yang membuat kita merasa senang Atau kita cari hubungan pertemanan yang membuat kita merasa aman Atau kita cari pasangan yang membuat kita merasa hangat Namun kisah-kisah kehidupan yang mengejar dan mencari perasaan Gak selalu berakhir dengan baik Karena perasaan hanya bersifat sementara Sebuah perasaan gak akan tahan lama Feelings come and go Feelings are temporary Bayangkan apa yang terjadi pada seorang entrepreneur Saat dia membangun sebuah bisnis atas dasar perasaan Di saat udah gak lagi merasa seru atau exciting Atau merasa berat hati karena berhadapan dengan sebuah rintangan Mungkin dengan mudahnya dia akan meninggalkan bisnis itu Dan cari peluang yang lain Bayangkan apa yang terjadi pada sebuah pernikahan pada saat perasaan hangat sudah hilang Kalau sebuah pernikahan didirikan atas dasar perasaan Ya bisa aja pasangan bercerai Atau pada saat perasaan itu gak lagi ada Bayangkan juga pada saat seseorang berminat mengejar sebuah ilmu atau keterampilan karena perasaan Saat dia lagi gak merasa nyaman dan hilang semangat Ya you get the point Karena perasaan bersifat sementara Maka perasaan bukan menjadi dasar yang kokoh untuk membangun sesuatu yang berharga Dan bertahan lama Bayangkan kalau kita mau bangun sebuah rumah Apakah kita akan bangun atas pasir Atau lebih baik kita bangun di atas batu Nah hubungan-hubungan dalam hidup kita adalah sesuatu yang berharga Dan kita mau semua itu bertahan lama Bayangkan kalau kita mau bangun pertemanan Atau hubungan pernikahan Atau hubungan keluarga Bukankah sebaiknya kita bangun atas dasar yang kokoh dan yang tahan lama Perasaan hanya bersifat sementara Dan pada umumnya Banyak menganggap kasih sebagai sebuah perasaan Nah meskipun kita gak mendengarkan pernyataan itu dengan gamblang Tapi ini tersirat dalam banyak sekali media hiburan Dan media sosial dalam budaya kita Nah kalau kita pelajari Alkitab Khususnya di perjanjian baru Banyak sekali tercatat nasihat, perintah, dan instruksi Tentang bagaimana seharusnya orang-orang Kristen Yang adalah pengikut atau murid-murid Yesus Membangun hubungan dan memperlakukan satu sama lain Jadi kalau saudara belum menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus Kalau saudara belum menaruh iman kepercayaan saudara dalam Yesus Ini bukan buat saudara Mungkin saudara akan tertarik untuk menyimak bagian ke depan ini Dan mungkin saudara akan mau mencoba untuk mempraktekannya You are most welcome to try Tapi kalau saudara adalah orang Kristen Artinya Saudara menyatakan diri sebagai pengikut Yesus Dan mau menjadi murid Yesus Maka saudara wajib mempraktekan ini Karena inilah yang menjadi trademark atau branding kita Tanda bahwa kita benar-benar adalah murid Yesus Kita akan lihat beberapa ayat Alkitab dari Injil Yohanes Ada empat catatan Injil di perjanjian baru Dan sebenarnya tiga dari empat catatan cukup mirip satu dengan yang lain Kecuali Injil Yohanes Nah Yohanes agak sikit berbeda catatannya Dan juga beda fokus dari catatannya Penekanan Yohanes adalah Yesus itu anak Allah Yohanes juga menyebut dirinya sebagai murid yang dikasih Yesus The disciple who Jesus loves Jadi Yohanes cukup banyak menulis tentang kasih Tuhan Dan bagaimana hidup dalam kasih Tuhan Kalau kita baca di bagian lain dalam perjanjian baru Ada juga tiga surat yang ditulis oleh Yohanes Dan bahasa dan penekanannya juga cukup mirip Khususnya di surat yang pertama yaitu 1 Yohanes In fact disitu dia membuat statement yang sangat luar biasa Yaitu Tuhan atau Allah adalah kasih God is love Jadi bisa dibilang Yohanes ini cukup expert lah Dalam mendalami hal-hal yang berhubungan dengan kasih Tuhan Kita akan baca sebagian dari apa yang Yesus sedang ajarkan ke murid-muridnya Sebelum dia disalibkan Ini adalah sebagian kecil ya Dari pengajaran atau kotbah dan instruksi terakhir Kepada murid-murid Yesus sebelum dia ditangkap dan dihukum mati Dan saudara yang mungkin sudah mendengar bagian yang mendahului ini Yang berbicara tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar di kotbah minggu lalu Kita baca Yohanes 15 ayat 9-14 Seperti Bapak telah mengasihi aku Nah stop disini dulu Bapak disini adalah ala Bapak di surga Tuhan kita Soalnya bisa bayangkan seberapa Bapak mengasihi Yesus Yesus gak pernah berbuat dosa Yesus sempurna Yesus selalu mengutamakan kehendak Bapaknya Bahkan sebenarnya tercatat di bagian lain dalam catatan Injil Pada saat Yesus dibaptis Sebelum dia memulai pekerjaan misi dan pelayanannya Belum mencapai apa-apa Bapak di surga menyatakan bahwa dia berkenan atau senang sama Yesus Seperti itu Bapak di surga mengasihi Yesus Kita lanjut Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Yesus mengasihi murid-muridnya sama seperti Bapak mengasihi dia Saya pikir itu luar biasa Yesus gak mengasihi murid-muridnya dengan takaran dan kualitas yang berbeda Karena murid-muridnya adalah manusia yang gak sempurna No, sama seperti Bapak mengasihi Yesus Yesus pun mengasihi murid-muridnya Kita lanjut baca Tinggalah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal dalam kasihnya Oke, beberapa observasi disini Yang pertama Yesus mengundang murid-muridnya Untuk tinggal di dalam kasihnya Dalam arti Apa yang dialami oleh Yesus bersama dengan Bapak di surga Bisa juga dialami oleh murid-muridnya Kasih yang Yesus miliki dengan Bapak di surga Bukan sesuatu yang eksklusif yang mereka nikmati sendiri Tapi sesuatu yang bisa dialami oleh siapapun yang mau menjadi murid Yesus Itu yang pertama Yang kedua Untuk tinggal dalam kasih itu Untuk tersambung dengan kasih itu Untuk mengalami dan menikmati kasih itu Syaratnya adalah untuk para murid-murid Yesus Menuruti perintahnya Nah kita akan lanjut membaca dan mempelajari beberapa ayat-ayat selanjutnya Tapi saya gak mau kita miss betapa signifikannya Poin yang Yesus sedang ajarkan pada murid-muridnya Yesus men-define kasih Dengan cara yang sangat berbeda Dengan dunia pada umumnya Sangat berbeda dengan budaya modern kita saat ini Dan kalau kita mau menerima Dan mengaplikasikan apa yang Yesus katakan Kedalam hidup kita sehari-hari Saya yakin ini akan merevolusioner Semua hubungan-hubungan kita Nah kita disini gak lebay ya Kita gak php Yang Yesus katakan Benar-benar mampu untuk memutarbalikan kondisi Dari begitu banyak hubungan-hubungan yang mungkin buruk Supaya bisa jadi baik Dan yang baik menjadi lebih baik lagi Sudah siap? Yesus sama sekali tidak mengaitkan kasih dengan perasaan Sebaliknya Dia mengaitkan kasih dengan perbuatan Saya ulangi sekali lagi Yesus mengaitkan kasih dengan perbuatan Dia tidak mengaitkan kasih dengan perasaan Yesus gak bilang begini Oh untuk dia tinggal dalam kasih Bapak Dia harus berusaha ingat Dan merasakan kedekatan dan kehangatan kasih Bapak Dia gak bilang untuk tinggal dalam kasihnya Para murid-murid harus merasakan kehangatan Dan kedekatan dengan dia Sebaliknya yang dia kaitkan dengan kasih adalah Ketaatan Menuruti perintah Taat adalah cara seseorang tinggal dalam kasih Tuhan Yesus tinggal dalam kasih Bapak Dengan cara Taat kepada Bapak Murid-murid tinggal dalam kasih Yesus Dengan cara Taat kepada Yesus Taat kepada Tuhan Sama dengan kasih Dan taat adalah sebuah perbuatan Bukan sebuah perasaan Dalam arti lain Yesus mengajar bahwa Kasih bukan sebuah perasaan Kasih adalah perbuatan Lebih jelas lagi ya Kasih bukan sebuah perasaan Kasih adalah perbuatan Untuk membawa kebaikan dan keuntungan kepada orang lain Hubungan-hubungan yang bertahan lama Yang bertumbuh Dan bahkan yang berhasil Adalah hubungan yang terdiri dari orang-orang yang memutuskan Bahwa terlepas dari apapun perasaan yang mendominasi Satu atau dua pihak tetap memutuskan untuk melakukan perbuatan Yang membawa kebaikan dan keuntungan kepada pihak yang lain Bentuk kasih Yesus adalah melakukan perbuatan yang menyenangkan Bapak di surga Bentuk kasih murid-murid kepada Yesus adalah dengan melakukan perbuatan yang menyenangkan Yesus Lalu Yesus selanjutnya mengatakan begini Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Jadi hidup yang mentaati Yesus Bukan berarti murid-muridnya rugi Bukan berarti murid-murid Yesus berpikir Waduh, kalau cuma nurutin apa yang Yesus mau Kalau cuma sekedar bikin Yesus happy Nanti guanya kapan happy Bukan berarti mereka kehilangan hak dan kesempatan untuk bahagia Justru kebalikannya Mereka akan mengalami sukacita yang penuh Yesus mau Supaya sukacita yang dia alami Karena dia taat kepada Bapak di surga Juga dialami oleh murid-muridnya Karena mereka taat kepada Yesus Yesus punya maksud dan niat yang baik terhadap murid-muridnya Lalu, as if that's not enough Bagian ini dilanjutkan dengan sebuah perintah Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Jadi Yesus berkata Para frase saya ya ini Ini yang harus kalian lakukan sebagai murid-muridku Harus Selama ini kamu lihat dan kamu perhatikan Cara aku selalu memutuskan untuk melakukan yang baik buat kalian Yang menguntungkan kalian Nah aku ingin kalian juga Melakukan hal yang sama terhadap satu sama lain Saya berpikir Mungkin ya mungkin Murid-muridnya bisa aja Saling lihat-lihatan dan berpikir Berbuat baik buat si itu Ngapain Berbuat baik sama si Petrus yang bacot itu Berbuat baik sama Yohanes yang selalu SKSD sama Yesus Malah sih nabis Berbuat baik buat Yudas yang selalu Hitungan banget Ngomonginnya duit Eh Yudasnya kemana ya Dan mungkin Mungkin Yesus bisa membaca pikiran mereka semua dan berkata Yap Sama seperti aku selalu melakukan yang baik dan yang menguntungkan kalian Terlepas dari perasaan dan dari waktu ke waktu Dengan cara yang sama Kalian juga harus memperlakukan satu sama lain Yesus mengajak murid-muridnya untuk saling mengasihi Bukan hanya satu sisi saja Tapi mereka semua berusaha untuk saling berbuat baik satu sama lain Tidak mengikuti perasaan Tapi terlepas dari seberapa menyebalkan Seberapa banyak salah paham Seberapa banyak miskom yang terjadi Mereka tetap berusaha untuk berbuat baik Untuk keuntungan pihak lain Lalu setelah itu Belum selesai Yesus menaikkan lagi standarnya Perhatikan Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang Yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu Adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan Kepadamu Kalau kasih adalah perbuatan untuk membawa kebaikan dan keuntungan buat orang lain Maka Kasih yang terbesar adalah pemberian seluruh nyawa seseorang Buat orang lain Mereka bisa aja menunjukkan kasih Dengan melakukan banyak perbuatan besar Ataupun yang kecil untuk orang lain Tapi kasih yang terbesar Adalah Memberikan seluruh kehidupan Untuk kebaikan dan keuntungan Orang lain Dan ini yang membedakan Yesus dengan pemimpin-pemimpin yang buruk Atau yang abusive Atau yang sesat Seorang yang menyesatkan menuntut para pengikutnya Untuk memberikan hidup mereka Untuk sang pemimpin Tetapi Yesus Tuhan kita Dan di bagian lain dalam Alkitab menyebut dirinya Sebagai seorang gembala yang baik Yesus memberikan nyawanya Untuk pengikut-pengikutnya Bahkan untuk orang-orang yang belum mengenal dia Dan tidak mengenal dia Dan orang-orang yang membenci dia Karena kasih Bukan sebuah perasaan Kasih adalah perbuatan Untuk membawa kebaikan Dan keuntungan Kepada orang lain Mungkin saudara berpikir Eh semua ini sounds good Tapi bagaimana caranya Untuk kita bisa mempraktekkan kasih yang seperti itu Kok sepertinya terlalu muluk-muluk ya Dan agak idealis kesannya Nah kalau saudara sempat mendengar Apa yang disampaikan Pastor Jeffrey minggu lalu Saudara mendengar bahwa untuk berbuah Ranting gak perlu ngotot Yang diperlukan hanya untuk tetap tersambung Dengan pokok anggur Karena selama terhubung Ranting dapat mengambil mineral yang diperlukan dari pokoknya Dan pada waktunya Pasti akan menghasilkan buah Kalau kita tersambung dengan Yesus Yang adalah pokok anggur Artinya kita selalu sadar dan ingat Bahwa Yesus Sudah terlebih dahulu Memberikan nyawanya Untuk menyelamatkan kita semua Dari kuasa dosa dan maut Dia sudah menggantikan kita di kayu salib Supaya kita memperoleh pengampunan Keselamatan dan hidup yang kekal Bukan karena kita layak Tapi karena dia memilih Untuk membawa kebaikan Dan keuntungan bagi kita Dan dia Sebagai Tuhan yang menciptakan Dan menetapkan hukum semesta Mengerti Bahwa jauh lebih berbahagia memberi Daripada menerima Dia memilih Untuk memberikan yang terbaik Dan yang menguntungkan kita Karena dia adalah Kasih Allah adalah Kasih Saya Mau ngajak kita semua Untuk membaca Surat yang ditulis oleh Yohanes juga Tapi bertahun-tahun Setelah dia menuliskan Catatan Injil yang tadi kita pelajari Di 1 Yohanes fasal 4 Ayat 18 dan 19 Di dalam kasih Tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna Melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan Mengandung Hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna Di dalam Kasih Orang yang takut Akan selalu Meragukan perintah Tuhan Dan dari dalam hatinya Dia akan Terus curiga Dan gak percaya Bahwa perintah-perintah Tuhan Yang terkesan sulit Sebenarnya dirancang Untuk mendatangkan kebaikan Bagi dirinya Kalau kita mengalami ketakutan Artinya kita masih berpikir bahwa Tuhan ingin menghukum kita Karena dosa-dosa kita Atau Tuhan gak peduli Sama kita Atau Tuhan gak Berniat untuk bawa kebaikan Dan keuntungan Buat kita Tapi kalau kita yakin Bahwa Tuhan Selalu punya niat Untuk bawa kebaikan Dan keuntungan Buat kita Maka kita Gak akan takut Dan bagian berikutnya Di ayat ini Menarik Dikatakan Kita Mengasihi Karena Allah Lebih dahulu Mengasihi Kita Did you get that? Kemampuan kita Untuk mengasihi Dengan benar Untuk melakukan Yang baik Dan yang menguntungkan Orang lain Di sekitar kita Gak tergantung Dari apa yang orang lain Lakukan pada kita Terlebih dahulu Tapi sangat tergantung Dari apa yang Tuhan Lakukan bagi kita Terlebih dahulu Nah inilah Keuntungan yang kita Proles Saat kita percaya Pada Tuhan Di dalam setiap Hubungan Kita gak usah lagi Menunggu pihak yang lain Untuk terlebih dahulu Melakukan kebaikan Pada kita Karena Tuhan Sudah terlebih dahulu Melakukan yang baik Bagi kita Kita tersambung Dengan Tuhan Kita terlebih dahulu Menerima Kasih yang datang Dari dia Untuk kita salurkan Dan lakukan Buat orang lain Karena pada dasarnya You can't give What you don't have Kita gak bisa Kasih apa yang Gak kita punya Kita gak bisa Memberi kasih Pada saat kita Belum menerima Atau memiliki Kasih Dan kasih yang Dari Tuhan Bukan untuk kita Simpan untuk diri sendiri Tapi untuk kita Bagikan kepada Orang lain Itu sebabnya Tadi kita baca Bahwa Yesus Memberikan perintah Kepada murid-muridnya Untuk saling Mengasihi Sama seperti Dia Mengasihi mereka Yesus Sebagai seorang Gembala yang baik Terlebih dahulu Melakukan Dan memberikan Contoh Buat semua murid-muridnya Dan pola yang sama Kita lihat Gak hanya di tulisan Rasul Yohanes Tapi juga dalam catatan Dan surat-surat lain Seperti Rasul Paulus Saya kasih beberapa Contohnya Roma 15 Ayat 7 Sebab itu Terimalah Satu akan Yang lain Sama seperti Kristus juga Telah menerima Kita Untuk kemuliaan Allah Efesus 5 Ayat 2 Hiduplah dalam Kasih Sebagaimana Kristus juga Telah Mengasihi Kamu Dan telah Menyerahkan dirinya Untuk kita Sebagai persembahan Dan korban Yang harum Bagi Allah Efesus 5 25 Hai suami Kasihlah Istrimu Sebagaimana Kristus Telah Mengasihi Jemaat Dan telah Menyerahkan dirinya Baginya Soalnya bisa Lihat gak Polanya Sama Seperti Kristus Telah Menerima Kita Sebagaimana Kristus Yesus Juga Telah Mengasihi Kamu Sebagaimana Kristus Telah Mengasihi Jemaat Terimalah Satu akan Yang lain Hiduplah Dalam Kasih Suami Kasihlah Istrimu Jadi Begini Standar Patokan Referensi Kita Adalah Apa yang Yesus Telah Lakukan Bagi Kita Terlebih Dahulu Kita Diperintahkan Untuk Memperlakukan Pada orang lain Sama Seperti Kristus Memperlakukan Kita Tersambung Dengan Yesus Artinya Untuk kita Selalu Ingat Dan Percaya Akan Apa yang Dia Sudah Terlebih Dahulu Lakukan Bagi Kita Bukan Sekedar Apa yang Dia Rasakan Terhadap Kita Tapi Apa yang Dia Sudah Lakukan Bagi Kita Mengasihi Kita Kasih Adalah Perbuatan Untuk membawa Kebaikan Dan Keuntungan Kepada Kepada Orang Sebelum Kita Akhiri Pesan Firman Untuk Hari Ini Ada Satu Hal Penting Yang Harus Kita Ingat Berbuat Baik Atau Berbuat Yang Baik Bukan Selalu Bukan Berarti Kita Melakukan Hal-hal Yang Menyenangkan Terkadang Orang tua Harus Tega Mendisiplin Anak-anak Kecil Karena Hal itu Adalah Baik Dan Akan Menguntungkan Saat Mereka Jadi Dewasa Hubungan Hubungan Harus Punya Batasan Yang Jelas Supaya Bisa Salih Menghormati Dan Justru Baik Untuk Setiap Pihak Seorang Pemimpin Harus Bisa Menerima Bentuk Kasih Dalam Bentuk Masukan Dari Orang-orang Yang Dia Pimpin Untuk Kebaikan Dan Keuntungannya Namun Apabila Semua Itu Kita Lakukan Atas Dasar Kasih Yang Sejati Cepat Atau Lambat Meskipun Tidak Saya Mau Ajak Saudara Untuk Coba Ingat Sejenak Coba Ingat Kembali Apa Yang Terjadi Kalau Orang tua Saudara Dalam Pernikahan Mereka Saling Melakukan Perbuatan Untuk Membawa Kebaikan Dan Keuntungan Buat Satu Sama Lain Apakah Suasana Di rumah Akan Berubah Apa Yang Terjadi Kalau Sebagai Orang tua Mereka Berpikir Dan Bertindak Untuk Kebaikan Dan Keuntungan Saudara Nah Saya Tahu Banyak Saudara Pasti Mengalami Itu Puji Tuhan Tapi Ada Juga Diantara Saudara Hal Itu Hanya Menjadi Impian Dan Keinginan Saudara Saat Sedang Bertumbuh Besar Apakah Saudara Bisa Membangun Pernikahan Dan Keluarga Yang Berbeda Coba Tinjau Kembali Hubungan Hubungan Saudara Mungkin Hubungan Pertemanan Atau Pernikahan Atau Mungkin Partner Dalam Bisnis Apa Yang Akan Terjadi Apabila Saudara Bangun Semua Itu Bukan Atas Dasar Perasaan Tapi Atas Perbuatan Perbuatan Baik Atau Mungkin Dalam Tim Saudara Sesama Anggota Tim Tim Yang Saudara Pimpin Apa Yang Terjadi Pada Saat Semua Pihak Bertekad Untuk Tidak Menjalankan Semua Hubungan Berdasarkan Perasaan Emosi Dan Gak Sibuk Memikirkan Kebaikan Dan Keuntungan Diri Tapi Memutuskan Untuk Berbuat Baik Dan Membawa Keuntungan Bagi Teman Yang Lain Bagi Pasangan Bagi Anggota Tim Lain Bagi Pemimpin Bagi Partner How Different Would That Be Hubungan Hubungan Seperti Itulah Yang Yesus Rindukan Bagi Semua Murid Murid Karena Yesus Berkata Di Yohanes 13 35 Dengan Demikian Semua Orang Akan Tahu Bahwa Kamu Adalah Murid Muridku Yaitu Jikalau Kamu Saling Mengasihi Yesus Menyatakan Bahwa Branding Yang Paling Jelas Yang Menyatakan Bahwa Kita Adalah Murid Murid Yesus Bukan Dilihat Dari Seberapa Rajin Kita Ibadah Bukan Dilihat Dari Seberapa Rajin Kita Melayani Atau Seberapa Hebat Pengetahuan Kita Tentang Alkitab Tapi Branding Yang Paling Jelas Yang Mengidentifikasikan Kita Sebagai Murid Murid Yesus Adalah Dalam Cara Kita Memperlakukan Satu Sama Lain Lalu Yohanes Menulis Apa yang Yesus Doakan Pada Bapak Untuk Murid Murid Di Yohanes 17 E23 Yesus Berkata Aku Dalam Mereka Dan Engkau Dalam Aku Supaya Mereka Sempurna Menjadi Satu Agar Dunia Tahu Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Dan Bahwa Engkau Mengasihi Mereka Sama Seperti Engkau Mengasihi Aku Dunia Hanya Akan Tahu Dan Mengenal Dan Percaya Dalam Yesus Pada Saat Murid Murid Yesus Orang Orang Kristen Orang Orang Yang Percaya Dan Mengikut Yesus Benar Benar Melakukan Apa Yang Yesus Perintahkan Untuk Kita Lakukan Terlepas Dari Perasaan Perbedaan Kekurangan Kelemahan Kesalahan Kita Kita Tetap Memilih Untuk Bersatu Untuk Dan Membawa Keuntungan Buat Satu Sama Lain Karena Tuhan Sudah Terlebih Dahulu Melakukan Semua Itu Bagi Kita Amin Amin Selce Selamat Terlebih Dari